dan juga suami dalam dibalik penyerangan dan juga penyekapan bapak-bapak oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa kembali dengan mas mimin sarminih yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita bakalan disuguhkan dengan melihat keluarga paisal bersama hatar yang akan liburan bareng nih dan k dan l pun akan bersama dengan wilantara jikalau dirinya sudah beranjak dewasa dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat si armani yang saat ini telah membuat emily menjadi tidak percaya terhadap maudi namun arman pun tidak akan bisa untuk menguasai hati emily karena walaupun emily jahat tetapi dia tetap melihat maudi adalah sebagai keponakannya yang pernah dia sangat sayang ya guys dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat kendera wilantara bersama maudi yang saat ini selalu dibuat pusing nih oleh keberadaan maudi yang bekerja di perusahaan argadana group namun argadana menginginkan agar maudi adalah orang satu-satunya yang bakalan meneruskan perusahaan argadana group dan mungkinkah argadana pun akan bisa untuk meluruskan dan bisa membongkar kebusukan si arman dan juga emily tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rejekinya amin ya robbal alamin dan kita pun nih baru saja disuguhkan dengan melihat maudi yang saat ini meminta izin terhadap kendera wilantara karena dia saat ini akan mengurus tentang keberadaan anita yang ingin sekali dipindahkan dari rumah sakit tersebut karena saat ini anita yang begitu sangat memprihatinkan ya guys karena maudi pun menginginkan agar bisa untuk menolong mamah anita agar dia sedikit lega dan terbebas dari akan diaputasinya kakinya tersebut dan maudi pun bergegas ke kantor polisi ya guys untuk meminta agar anita bisa dipindahkan dari rumah sakit tersebut namun polisi mengatakan kalau ternyata prosedurnya itu adalah sudah seperti itu dan tidak bisa untuk diganggu gugat ya guys tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun baru saja disuguhkan ini melihat si dinda yang saat ini tidak memberi ataupun tidak menginginkan dia untuk mencabut tuntutannya terhadap anita dan dia pun menginginkan agar anita bisa bertekuk lutut dan mencium kaki dinda juga jikalau tuntutan dinda pun akan dicabut oleh dirinya yaitu anita bisa terbebas dari jeruji besia guys dan mudah-mudahan inilah adalah detik-detik si dinda yang bakalan kena tempeleng nih oleh wilantara karena dia akan mempermalukan anita di depan semua orang dan mudah-mudahan wilantara pun bisa untuk membuat dinda pun tidak bakalan sekali-kali lagi melakukan hal yang seperti itu yang memalukan yang tidak berpendidikan ya guys dan mudah-mudahan wilantara pun akan bisa untuk membuat dinda pun jerah dan tidak bisa mengatakan orang yang begitu sangat tidak berguna terhadap orang lain karena saat ini dinda begitu sangat sadis ya guys tapi sebelum lanjut lagi bagikan semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun nih harus saja disuguhkan dengan melihat hatar yang bersama Madinah yang saat ini sepertinya bakalan direstui oleh Paisal nih karena hubungannya yang saat ini begitu sudah dekat sekali ya guys dan mudah-mudahan hubungan hatar dan Madinah pun akan segera melaju dan berlayar ke pernikahan ya guys dan menjalin hubungan sebagai suami istri dan mudah-mudahan itu semua bakalan segera terjadi nih tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story the series diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat dinda yang saat ini ini telah meng batalkan tuntutan ataupun mencabut tuntutan Anita kepada polisi dan mudah-mudahan Anita pun bakalan keluar dari penjara ya guys dan dia pun akan segera bertobat dan atas inilah Anita kita bakalan menjadi orang yang baik tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan agar sinetron love story the series bisa diberikan rating yang lebih baik lagi ya guys amin amin ya robbal alamin dan jangan lupa saksikan terus sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di SCTP satu untuk kita semua dan mudah-mudahan Maudie dan Kendra Wilantara pun bakalan selalu sehat walafiat dan diberikan kebahagiaan yang lebih ya guys karena saat ini baby twin yang bakalan beranjak dewasa dan mudah-mudahan kebahagiaan Maudie dan Kendra Wilantara tidak bisa terpisahkan walau apapun yang bakalan menghadang terkecuali mautlah yang bisa memisahkan mereka berdua namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan make sure Boleh sir sahaja selamat menikmati selamat menikmati